Jokowi bersama sang istri Iryana Jokowi melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di Asia. Satu di antara beberapa negara yang dikunjungi adalah Jepang. Terjadi momen unik saat Presiden Jokowi dan sang istri sampai di Jepang karena pas pampres sempat menegur personel keamanan Jepang. Momen unik itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Iryana Jokowi baru tiba di Bandara Haneda, Tokyo. Seorang personel keamanan Jepang sempat menghalangi jalan Iryana. Secara sigap pas pampres langsung menegur secara lembut agar personel keamanan itu menepi. Setelahnya Iryana Jokowi langsung berjalan mendekat ke Jokowi bergandengan lalu berjalan bersama. Diketahui Jokowi sampai di Jepang pada Rabu 27 Juli 2022. Kedatangan Presiden Jokowi diterima oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo. Kedua pimpinan negara tersebut kemudian menggelar konferensi pers bersama selesai melakukan pertemuan singkat. Dalam konferensi pers tersebut, PM Kishida menyatakan dukungan negaranya untuk kesuksesan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. PM Kishida mengungkapkan setelah konferensi pers, IA dan Jokowi akan melakukan sesi pertemuan working lunch. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal isu global dan isu di kawasan Asia serta kerjasama. Pembahasan kerjasama internasional antara lain soal pelucutan senjata dan isu nuklir serta penguatan fungsi PBB.